Hai shalom selamat pagi salam sejahtera bagi kita di pagi yang indah ini kita dipertemukan kembali dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi 10 Oktober tahun 2023 kita akan membaca firman Tuhan namun sebelumnya itu Mari kita berdoa kepada Tuhan kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di dalam surga terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini kami akan membaca merenungi sebagian daripada firman tuntun kami ya Tuhan di dalam menyampaikan firmanmu pada saat ini biarlah firmanmu ini bertanam baik di dalam hati kami bersabdala ya Tuhan kami siap mendengar amin pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dibawah judul hal berpuasa pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak jawab Yesus kepada mereka dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka selama mempelai itu bersama mereka 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 tidak dapat berpuasa tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua lalu makin besarlah koyaknya demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang tetapi anggur yang baru endaknya disimpan dalam kantong yang baru pula demikianlah pembacaan kita amin kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita tadi dalam Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dibawah tema arti ibadah anna di bahasa lembah satu raya nakua gaina kami nomban apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur karena ini adalah penggalan syair dari PKJ 264 yang melontarkan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita bagaimana seharusnya jawaban kita ibadah kalau di dalam bahasa Ibrani apodah apodah adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada yang maha kuasa singkatnya ibadah adalah sikap mengabdikan diri kepada Tuhan jika ibadah diartikan seperti itu lantas bagaimana seharusnya kita berekspresi dalam ibadah teks kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu yakni berpuasa jika diperlihatkan atau kita perhatikan sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa karena berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita dan itu baik jika dilakukan namun yang aneh dari kisah ini bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa dengan segala hikmat yang ada padanya Yesus meresponnya dengan menggunakan tiga perumpamaan yaitu mempelai laki-laki di pembacaan kita di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 menambal secari kain baru pada kain tua ayat 21 pembacaan kita dan mengisi anggur ke dalam kantong kulit tua di ayatnya yang 22 pembacaan kita tadi tiga perumpamaan itu memberikan penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dengan maksud dan tujuan yang baik yakni untuk memuliakan Tuhan bukan untuk dipamerkan demi kemuliaan diri sendiri pasalnya jika bagi kita milikilah hati yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan sang sumber segala yang baik amin firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga di pagi yang indah ini ya Tuhan kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu janganlah biarkan firmanmu ini berlalu begitu saja ya Tuhan tetapi biarlah firmanmu ini selalu tertanam baik di dalam hati kami dan kami jadikan seluruh pedoman di dalam langkah kehidupan kami berkati kami pada pagi ini ya Tuhan lanjutkan pemeliharaanmu supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam anakmu Tuhan dan juru selamat kami yang hidup haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati